Pelabuhan Merak hingga siang belum bisa beroperasi normal, pihak KSDP baru mengoperasikan dua dermaga dengan kapal berukuran besar. Kita akan melihat situasi terkini di Pelabuhan Merak, sudah ada rekan kami, kontributor INEWS, Iskandar Nasution. Selamat siang Iskandar, seperti apa kondisi terkini di Pelabuhan Merak, Banten? Ya, selamat siang, Abraham. Ya, saya kabarkan bahwanya di Pelabuhan Merak, Banten sendiri saat ini, si ASGP masih membuka dua dermaga, yaitu teman-teman dua, untuk mengantisipasi antrian kenderaan yang hingga saat ini terus terjadi raham. Nah, saat ini antrian kenderaan sudah mencapai setiap penyeberangan, yaitu dari pintu gerbang ASGP hingga mencapai kol Merak, Banten, ini kena beram. Ya, apa keluhan para pengendara mobil yang biasa melakukan penyeberangan dari Merak menuju ke Bokohini, Lampung, karena praktis sudah tidak bisa melakukan penyeberangan? Ya, keluhan itu berasal dari para kufir yang membawa bahan yang sudah rusak ya, seperti itu, alhamdulillah mereka sudah antri lebih dari 15 jam di depan ASGP dan di tol sendiri, para Banten. Sehingga mereka khawatir, sampai sekarang belum bisa bergerak, mereka khawatir barang-barang yang mereka bawa, seperti makanan dan hewan penang masih di kenderaan, mereka juga tidak beram. Ya, bisa tidak Anda ceritakan kepada kami, seperti apa kondisi cuaca yang mempengaruhi gelombang laut di Laut Jawa? Ya, saat ini bisa saya kabarkan bahwasannya curah-hujan memang tidak terasa lagi atau tidak ada lagi, dan namun angin kencang masih terasa dan hingga saat ini gelombang laut masih berkisar ya ke 5 meter di depan ASGP ya, Lampung. Ya, sampai kapan rencananya operasi penyeberangan ini dihentikan? Adakah tenggat waktu yang ditetapkan oleh pihak ASGP? Bagaimana? Ya, sampai kapan penghentian operasi penyeberangan ini dilakukan? Akankah ada tenggat waktunya? Hingga malam ini, kemudian esok kemudian bisa beroperasi normal, atau sewaktu-waktu bisa dibuka kembali? Ya, di ASGP sendiri belum memastikan sampai kapan cuaca ini bisa ditadisi ya. Jadi, mereka hanya menunggu dari pihak DMKC, jika ada informasi cuaca sama baik, maka seluruh di rumahnya bisa dibuka di misalnya. Baik. Apa himbawan bagi para pemilik kendaraan yang ingin melakukan penyeberangan? Ya, apakah ada himbawan untuk para pemilik kendaraan yang ingin melakukan penyeberangan ke sana, mengingat bahwa ini kan operasi dihentikan. Apa himbawan yang diberikan oleh pihak ASGP? Ya, pihak ASGP sendiri maksimal bagi pengendara kendaraan yang akan melintas menuju Sumatera, diharapkan untuk menundap keberangkatan sehingga kuasa pembaik. Namun, apabila kendaraan yang sudah tiba di tol dan di buang di ASGP sendiri, Pak ASGP sendiri mengharapkan untuk menjaga perhatian mereka dan selalu siaga karena bisa di pesajar terjadi suatu ketinggalan yang bisa menikmati diri mereka.